Adalah Claudia Kristina, seorang ibu rumah tangga sekaligus pemilik salon kecantikan di Jalan Gunung Kidul, Kelurahan Talang Panjar, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Ia tetap semangat bekerja dan melayani keluarga di tengah pandemi, serta berjuang untuk melewati pandemi ini bersama para staff. Sebagai seorang ibu, tidak saja melayani suami untuk menyiapkan sarapan, namun memikirkan juga bagaimana usaha salon bisa tetap jalan selama masa pandemi COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Multiperan dilakukan oleh Claudia Kristina setiap hari. Mulai menyiapkan kebutuhan keluarga, mengajar anak di rumah selama masa pandemi, serta menemani anak di rumah. Setelah semua urusan rumah selesai, Claudia melanjutkan rutinitasnya sebagai pemilik salon kecantikan di Kelurahan Talang Banjar, Kota Jambi bersama dua orang staffnya. Sebelum salon dibuka, Claudia membersihkan peralatan yang digunakan memakai hand sanitizer, serta menyiapkan hand sanitizer dan air cuci tangan untuk pelanggan. Selama masa pandemi ini, salon Claudia tetap menerapkan protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan mewajibkan pelanggan, staff, dan dirinya menggunakan masker saat bekerja agar terhindar dari COVID-19. Selalu mencuci tangan, kita tetap menyerupkan hand sanitizer kepada seluruh alat-alat yang digunakan, sebelum dan setelah dipakai. Dan kami pun disini melayani eyelash, jadi setiap tahun yang datang, sesudah memasang eyelash, kami tetap menggantikan spray. Karena kami menggunakan spray satu kali pakai, setiap tahun yang digunakan, supaya sama-sama menjaga kesehatan ke satu zaman lain. Selama pandemi COVID-19 ini, ada rasa khawatir dan was-was oleh pemilik salon, di mana virus corona ini tidak terlihat. Rasa khawatir ini dilawan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan saat masuk salon dan pulang ke rumah, selalu memakai masker, menjaga daya tahan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, dan konsumsi vitamin. Ibu satu anak ini menghimbau seluruh warga kota Jambi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Bagi ibu pekerja lainnya, jangan temui anak saat pulang ke rumah, usahakan mandi terlebih dahulu dan ganti pakaian yang bersih, agar keluarga di rumah terhindar dari wabah virus corona. Terima kasih telah menonton!